Yang kedua, terkait dengan para pelaku tindak benar korupsi yang saat ini berstatus di dalam daftar pencarian uang. KPK ingin pastikan bahwa semua para pelaku tindak benar korupsi yang berstatus DPO tidak terkecualikan untuk dilakukan pencarian dan penangkapan. Karena itu, KPK bekerjasama dengan Kementerian Lembaga, Kementerian Kumham, melalui Direkturat Jenderal Imigrasi, melalui Direkturat Jenderal Peraturan Pemintaan dan AHU, dan juga menggunakan fasilitas MLE. KPK juga bekerjasama dengan Polri terkait dengan pencarian terhadap DPO. Kerjasama ini tidak hanya dilakukan secara nasional, juga dilakukan dengan dunia internasional. Rekan-rekan yang saya hormati, boleh saja orang memberikan komentar. Dulu saya masih ingat, ada kata-kata tidak akan mungkin Izil Asar ditangkap, tapi faktanya bisa kita tangkap. Boleh saja orang mengatakan Riki Hampagawa yang melarikan diri ke PNJ, juga dikatakan tidak mungkin pimpinan KPK di bawah kepimpinan Firly bisa menangkap. Buktinya kita tangkap. Jadi kita akan terus bekerja, karena memang kerja kita adalah bekerja, bukan untuk memberikan komentar. Selanjutnya saya ingin mengatakan bahwa, juga dulu pernah mengatakan, 10 tahun Gubernur Papua tidak tersentuh hukum. Tapi faktanya kita selesaikan. Dan pendekatan hukum di Papua berjalan secara profesional, dan tidak ada kegaduan. Terima kasih telah menonton!